Halo sahabat youtube selamat datang di channel Sarah Amru di video ini kita akan membahas tentang bagaimana mengubah nama file di handphone kita sebelum kita mulai videonya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini dan bagi anda yang baru pertama menemukan channel ini jangan lupa untuk dukung kami dengan klik tombol subscribe agar anda tidak ketinggalan video-video yang lain kita coba mengubah nama file di foto ini klik fotonya lalu klik titik 3 di bawah lalu klik rename jadi ketika kita mengambil gambar atau video maka file tersebut akan tersimpan dengan nama file yang terdiri dari huruf dan angka yang acak seperti ini disini akan saya ubah nama filenya sesuai dengan fotonya yaitu jungchao beach lalu klik ok lalu kita coba untuk mengubah nama file yang video kita coba membuka video dari galeri pilih video yang akan kita ubah nama filenya nah sebagai contoh kita ubah nama file dari video ini lalu klik titik 3 di bawah lalu klik rename disini contoh saja kita ubah nama filenya menjadi cara menambah subscriber lalu klik ok setelah nama file diganti kita lihat hasilnya klik videonya klik titik 3 di bawah lalu lihat disini nama file sudah berhasil kita ganti sekarang kita coba upload video tersebut dengan melihat filenya kita ke youtube studio.com teman-teman bisa login melalui browser atau google chrome ini teman-teman akan lihat nanti perbedaannya klik file kita lihat disini file yang belum diubah namanya namanya adalah acak dan susah diingat nah nama file yang dirubah tadi disini kita coba klik cara menambah subscriber kita klik videonya lalu klik select tunggu loadingnya dan disini tampilannya sudah berbeda karena nama file sudah menjadi judul dari video yang kita upload dan ini akan mempermudah kita saat upload video karena kita tidak perlu melihat-lihat videonya atau membuka videonya sebelum kita menguploadnya dan dengan mengganti nama file ini akan mempermudah kita saat upload video dan saat kita akan memindai file tersebut ke perangkat yang lain baik ke tablet, pc, atau yang lain kurang lebih seperti itu sekian video kali ini silahkan mencoba untuk mengubah nama file video anda untuk mempermudah atau mengenalinya satu persatu dan jika anda merasa video ini bermanfaat jangan lupa untuk like, komen, dan share ke media sosial anda thanks for watching see you next video